Sarapan pagi Sarapan pagi adalah waktu makan yang mungkin bagi sebagian orang sering terabaikan. Entah terburu-buru, berangkat kerja, atau sekolah. Padahal tau ke Anda, sarapan pagi memiliki banyak manfaat dan sangat penting bagi tubuh kita. Ada banyak jenis sarapan pagi. Mulai dari bubur ayam, hingga menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Semua jenis makanan itu berguna untuk persiapan tubuh dalam mengisi hari dengan aktivitas yang beragam. Bagi anak-anak, sarapan pagi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi dalam menerima setiap pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang menyantap sarapan lebih berprestasi di sekolah. Anak yang sudah mendapatkan sarapan akan merasa cukup kenyang, hingga ia tidak akan merasa pusing, lemah, lesu, ataupun sakit perut karena lambung yang belum terisi. Sarapan sebaiknya diberikan dengan jenis makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Namun pada kenyataannya, banyak anak-anak di pedalaman yang tidak pernah sarapan. Jika sarapan pun, mereka hanya makan nasi kosong. Begitulah sebutan sarapan yang hanya dengan nasi putih atau bubur saja. Seperti yang dialami anak-anak di NTT. Terkadang mereka hanya sarapan seadanya, dan bahkan tidak sarapan sama sekali. Namun perjalanan menuju sekolah sejauh enam hingga tujuh kilometer harus mereka tempuh setiap pagi untuk bisa mengenyam pendidikan. Lesu, lemah dalam berpikir, tidak bersemangat. Itulah yang sering ditemui oleh guru-guru pedalaman tangan pengharapan terjadi pada anak-anak di sekolah. Jangankan memiliki prestasi. Semangat untuk belajar pun tidak mereka miliki karena sudah lelah dengan perjalanan yang mereka tempuh tanpa sarapan. Untuk itulah, tangan pengharapan. Memberikan makanan bergizi untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar. Setelah menerima makanan bergizi, mereka pun siap untuk menerima materi yang diberikan oleh guru tangan pengharapan. Kegiatan belajar mengajar yang rutin pun mampu membangkitkan kembali harapan anak-anak untuk terus mengejar impian mereka. Materi belajar yang kreatif dan inovatif pun membuat mereka kembali merasakan energi yang baru dalam belajar. Seperti sarapan, kehadiran guru rasanya memberikan semangat yang baru dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Mari bersama kami memberikan mereka peluang, kesempatan, dan harapan dengan mengadopsi guru pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih telah menonton!